Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Maniska TV kembali hadir menemani Anda Bersama saya Vanessa Sakira Hari ini Kamis 2 Mei 2024 Sedang diadakannya acara festival pendidikan Di gedung lokal Barat Man 1 Surakarta Acara ini mengangkat tema Bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar Berikut informasi selengkapnya Baik pemirsa saat ini saya sedang bersama Bapak Agus Selaku Ketua Panitia pada acara festival pendidikan tahun 2024 Baik Bapak Apa pesan dan motivasi Bapak untuk siswa siswi Man 1 Surakarta Dengan diadakannya kegiatan pada hari ini? Ya terima kasih Maniska TV Tentunya yang pertama dengan diadakannya Lomba Fashion Show Dengan baju adat dari beraneka ragam daerah di Indonesia Tentunya kami berharap bahwa siswa siswi Man 1 Surakarta Itu lebih mencintai Indonesia Yang berbineka tunggal eka Yang kedua untuk Lomba Pidato Itu semoga dengan Lomba itu Anak-anak lebih pintar dalam berpidato Terutama Bahasa Indonesia Nanti Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan seterusnya Kemudian Lomba Video Tentunya di zaman sekarang kita harus menguasai dunia nyata dan dunia maya Terima kasih Baik, terima kasih Bapak Mohon maaf mengganggu waktunya Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bu Ana Selaku salah satu juri pada Lomba hari ini Baik Bu Ana, menurut Bu Ana Bagaimana pentingnya tema pada hari ini dalam memperingati hari pendidikan nasional hari ini Untuk tema hari ini adalah Bergerak bersama menuju merdeka belajar Artinya apa? Bahwa mulai saat ini anak-anak sudah diberikan fasilitas media di dalam pembelajaran Sehingga anak-anak dengan merdeka Merdeka itu bukan berarti merdeka semuanya Tetapi merdeka itu meliputi Dia bisa mengekspresikan dirinya Kemudian menunjukkan optimalisasi dirinya Kemudian dia sudah punya wadah atau ajang untuk mengaktualisasikan diri potensinya Seperti di kurikulum merdeka di proyek ya Ya itu di event proyek untuk merdeka belajar Itu memang salah satu biar anak lebih kreatif Lebih inovatif Kemudian dia mampu untuk saling bersaing Saling kompetisi Tetapi di dalam hal yang positif Sesuai dengan kemampuannya Nah dengan pendidikan hari pendidikan sekarang ini Tadi ada salah satu acara fashion show Di situ kita bisa mempersembahkan baju-baju adat di Indonesia Dari ada 36 provinsi ya 36 provinsi Anak-anak dengan menampilkan sendiri-sendiri masing-masing daerah Artinya apa? Bahwa kita mengenalkan budaya di luar Yang sangat banyak ragam Ya sehingga anak-anak mengenal Kalau sudah mengenal kemudian dia menyayangi Kalau sudah menyayangi Akhirnya dia akan bisa menyatukan dirinya Di dalam suatu daerah Di mana mungkin dia belum Atau sama sekali tidak mengetahui daerahnya masing-masing Nah itu nanti bisa ke depannya Lebih kita mempelajari lagi Budaya-budaya di luar Itu penting sekali Karena memang di Indonesia kan banyak budaya Ya kemudian banyak baju-baju adat Sehingga di sekolah kita Meskipun di sekolah kita adalah majemuk berbasis Islam Tetapi anak-anaknya tidak akan ada Istilahnya apa ya Saling Memisahkan diri dengan yang lain Di mana kebeh nikahan tunggal ika itu poin utama Berbeda-beda tetapi tetap satu Yaitu Indonesia Nah ini nanti pembelajarannya Bisa ke depannya lagi Di mana kalian nanti mendapatkan Situasi atau kebudayaan berbeda Kalian sudah menerima Dan bisa saling toleransi Saling mengisi Saling kerjasama Dan disitu akan membentuk suatu kerupunan Yang nanti akan membuat kita damai Tidak ada perbedaan syarat Tidak ada perbedaan kulit Dan tidak ada perbedaan budaya Disitu kita sama Itulah pentingnya Kenapa mulai sekarang Anak-anak harus mempelajari Budaya-budaya di luar Yang metabene memang budaya Indonesia ya Bukan budaya luar negeri Tapi lebih khusus ke budaya Indonesia Karena biar anak-anak itu Mengenal budaya kita yang kaya budaya Menyayangi budaya kita Dan kalau bisa nanti diajang sampai internasional Bisa membawa nama baik Bansa Indonesia Di ajang-ajang internasional Budaya-budaya itu nanti bisa bersaing Begitu Baik Baik terima kasih Bu Ana Mohon maaf mengganggu waktunya Assalamualaikum Baik pemirsa Cukup sekian berita yang dapat saya sampaikan Dan sampai jumpa di liputan-liputan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di liputan-liputan berikutnya Terima kasih telah menonton!